Halo semuanya kembali lagi di channel Henry Sulastomo Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi seputar otomotif Otomotif kali ini adalah Honda Revo keluaran 2007 Terima kasih telah menonton Saya pakai motor ini dulu dari zaman masih kuliah ya Kemudian saat ini sudah ada motor yang lebih muda Jadi yang ini dipakai sama orang tua Dan motor ini sendiri belum ada yang dirubah-rubah Kenal pot masih standar, shock blacker masih standar Bodi masih mulus standar, belum direstorasi Jadi ini masih benar-benar standaran Kenapa sih motor ini masih dipelihara, kayaknya dijual-jual Siapa tahu aja nanti ke depannya menjadi barang langka, unik Dan harganya booming seperti air-acting Ataupun dua tak yang lainnya Karena mesinnya ini masih bandel banget Belum turun mesin dari pertama kali beli Kemudian paling ganti-ganti Packing-packing yang di mesin aja ya Mungkin karena sudah haus, panas, segala macam Karena suka dipakai Kemudian keluhannya mungkin kalau mau berangkat harus dipanasin dulu Sampai mesinnya itu lumayan panas Baru kita berangkat agar ketika dipakai perjalanan jauh Dia lari RPM tinggi itu ada gitu ya Jadi nggak ngempos kalau kata anak zaman sekarang Untuk yang lain-lainnya masih orisinil Belum ada yang dirubah Sensoris juga paling apa ya Apa adanya aja sih Yang penting motor sehat, dipakai enak Tanpa ada masalah Ya kan Ban juga diganti tubeless Ini biar nggak bocor merepotkan di jalan Jadi kalau tubeless itu gampang kan Nambalnya tinggal ditambal aja Nunggu buka-buka ban segala macam Ganti ban dalam, jadi aman Itu Dan Kelebihannya bensin masih rite Sama seperti Supra X CC-nya sendiri Cuman 100 CC Itu naik sedikit dari PGR ya Dulu di jamannya PGR Lagi berjaya-jayanya Di 2007-2005 Nah Sayangnya sih Mungkin bodinya agak susah dicari kali ya Karena Bodi ini tuh kalau nggak salah Nggak begitu lama Kemudian ganti bodi kit Yang baru gitu Dan ganti nama Kalau nggak salah jadi Revo Fit Apa Revo Absolute Waktu itu Aku kurang merhatiin Jadi Ya bakal jadi unik si motor ini Gitu kan Kedepannya mungkin bisa jadi mahal Ya semoga aja Iya nggak Oke Mungkin itu aja Review singkat dari saya Seputar motor Honda Revo Dan pengalaman Serta keluhan Dan lain-lainnya Bagi kalian yang memiliki Pengalaman seputar Honda Revo Silahkan komen di kolom komentar Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel saya Like serta komen Dan share video ini Apabila video ini Bermanfaat Untuk kalian semua Mungkin itu aja Yang saya informasikan Terima kasih banyak Untuk kalian semua Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Oke Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dan di vlog selanjutnya Terima kasih banyak Dan Sukses terus Untuk kalian semua Dan jangan lupa dukung Youtuber-Youtuber Indonesia Oke See you again See you again